Ada di Semarang doang guys yang makan opor bener-bener melimpah ruah. Ini liat, dari pete, dari apor ayamnya. Ini porsi empat orang Cez. Oke guys, jujur li aku penasaran banget dengan si rasa kuah opornya ini guys. Wih, wih, petenya Edun, musti. Yuk, coba. Bismillahirrohmanirrohim. Ini baru makanan endol guys, iya kan? Baru enak nih kan? Yuk kita cobain nih guys. Mantep banget nih semuanya ya, isiannya ada yang pete. Parah, parah. Ini yang pake kokoyornya. Ini aku cobain pake si ati ampelanya, ya. Pake petenya nih guys, Bismillahirrohmanirrohim. Kalo kalian makan di sini, dijamin bakalan kalap banget. Karena semua menunya tuh super menggiurkan semuanya. Ini sih bener-bener lalu buka cabang di Jakarta deh guys. Bener-bener endol. Bumbunya tuh gurih banget. Walaupun dia santan, tapi dia tuh gak terlalu heboh enak gitu ya. Jadi guys, sebenernya makanan Indonesia tuh luar biasa banget. Sempurna banget. Menurut aku campurannya di budak sebutuh mini top, 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 top. Nih guys, tuh liat. Ini kekilnya. Kalo di Jawa cabenya segede-gede jempol guys tuh. Liat nih, mana cabenya Ances tuh. Nih cabenya guys, ya. Kita coba ini ya sambungnya. Maka pake ayamnya. Bismillahirrohim. Walaupun budak itu identik sama kuliner khas Jogja. Tapi budak Semarang Mbak Tumin rasanya gak kalah enak. Top, 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 top. Cabenya gue top sayang. Top, 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 top. Manis ya cabenya. Bawanya pengen nyandir gitu ya. Ini ayamnya tuh bener legit banget masih mas. Cita rasa opor ayam kampungnya beneran empuk banget dan gurih. Karena Mbak Tum ini memakai teknik memasak dengan yang sempurna sekali guys. Kayaknya kok pake lontong enak ya. Enak banget. Nih ya. Makan pake lontong. Cita rasa gudekah Semarang beda loh guys sama Jogja. Rasanya tuh lebih gurih. Tapi ayamnya guys jujur juara banget walaupun dia besar ya. Dan dagingnya tebel tapi bumbunya bener-bener ngereser banget. Popornya mantep. Jadi guys ini kombinasi antara manis sama asinnya bener-bener sempurna banget ketika dia masuk ke mulut kita ya. Ketika mulut kita itu menyambut semua menu-menu ini memang harus dicampur. Ini modelnya kayak nasi campur. Buat kalian yang penasaran gimana sensasinya makan gudek pake pete. Ayo buruan kesini. Untuk semua olahan ayam disini mereka pakai ayam kampung yang rasanya lebih gurih dan legit banget.